Bank Suasa Nasional naik, ini akan bisa tiba-tiba naik ke atas. Dia akan menggeser BPD, Bank Persero, dan lain-lain BNT akan habis digilas. Katakan habis digilas 6 bulan, tapi 6 bulan BNT bisa mati. Karena segalanya ada di situ, gitu. Nah, bagaimana mengantisipasi ini, gitu. Nah, dari persaingan ini, bla bla bla, gitu ya, sampai akhirnya ada satu research question, ada 3 RQs, tapi sama Pak Basu dibuang, tinggal satu, udah, Bok Yau, fokus. Jadi saya punya, AHP, analisa yang rakit, proses sudah dibuang, tapi bagus juga, gitu, karena jadi fokus. Ini RQ-nya, atau research question, strategi bisnis seperti apa yang cocok diterapkan kepada nambahkan kurangai mikrosyariah, non-bank BNT, Beringarjo, di Jakarta. Jadi, penelitian ini, persembahan buat karambi. Yeay, karambi. Nah, tujuannya, setelah penelitian ini ada, ini. Jadi, merumuskan strategi tepat bagi BNT, Beringarjo, Jakarta, sesuai dengan kekuatan elemen nilai moral Islam, atau di Islamic moral values, yang embedded pada ekonomi bisnis sebagai keuangan mikrosyariah, atau BNT, yang dengan semangat ekonomi distributif berkeadilan, bisa menjadi jembatan. Ini adalah pasal yang selalu mengganggu saya dalam mimpi buruk saya. Pasal 27, pasal 33, pasal 4 kali amandemen. Maksud, makin jauh dari Indonesia, makin jauh dari Pancasila, boro-boro Islam, nggak ada islaminya, gitu ya. So what, gitu. Ya, so what. Yuk kita bekerja, gitu ya. Nah, di sini, hasil yang didapatkan, terkecaman nilai moral Islam, bahwa Islam holistic integrator, gitu ya. Di sini menjaga competitive profile. Dan bagaimana nilai moral itu menjadi katalis yang leverage, gitu loh. Karena ternyata, dari penelitian di lambangan, saya melihat beberapa yang pernah lari dari BNT, Beringarjo, dan kembali lagi setelah tiga bulan, karena BNT Beringarjo Islamnya benar, Islamnya gitu, bahasa mereka. Kedua, lebih memanusiawikan. Jadi, sistem atau gaya kayak bank, senturi, nggak kena diberlakukan di pasar Beringarjo, karena itu daily base, harian gitu loh. Tapi, seperti misalnya, dengan masyarakat hijau BDSB.